Jika ada satu tokoh di dunia F1 yang penggambarannya sangat cocok untuk dijadikan vilain atau antagonis yang kejam, maka orang yang pas untuk memerankannya adalah Dr. Helmut Marko. Kita sudah tahu kalau dia adalah salah satu orang dengan pengaruh yang cukup kuat di Red Bull sebagai penasehat tim, serta dikenal dengan karakternya yang keras dan tanpa kompromi. Dalam sepekan belakangan, sosok Helmut Marko sedang dalam sorotan karena komentar kritikannya terhadap performa Sergio Perez musim ini. Bahkan, meskipun Ceko dalam 4 balapan terakhir sudah menunjukkan perbaikan performanya dengan meraih 3 podium di antaranya, itu tetap tidak bisa memuaskan hasrat Helmut Marko. Puncaknya adalah kemarin, ketika komentarnya sudah kebablasan dengan menyinggung umur serta ras Sergio Perez yang dikritik oleh banyak fans dari Red Bull di berbagai sosial media. Sebelum kita terjun ke topik utamanya, mari kita bahas sebentar mengenai seberapa powerful pengaruh kakek yang baru saja merayakan ulang tahun ke-80-nya ini. Helmut Marko sebenarnya juga merupakan mantan pembalap F1, di mana ia berkarir pada tahun 71-72 dengan 10 kali race dan tidak pernah meraih poin sama sekali. Meski kurang bersinar di F1, karir Helmut sangat cemerlang di balap ketahanan, di mana dia bisa meraih kemenangan di balap Le Mons 24 jam pada tahun 71. Karirnya sebagai pembalap sayangnya harus berakhir prematur setelah insiden di GB Perancis, di mana mata kirinya alami buta permanen setelah terkena serpihan kerikil dari pembalap lain yang menembus helmnya. Setelah kejadian tersebut, ia memutuskan pensiun dan memulai karir baru sebagai manajer pembalap dengan modal gelar sarjana hukum yang ia selesaikan sebelumnya. Pembalap pertama yang ia tangani adalah rekan senegaranya, yaitu Gerard Berger. Kerjasama dengan Berger inilah yang kemudian membuka jalan Helmut Marko untuk berkenalan dengan Dietrich Matesit, yang merupakan founder dari Red Bull. Hal tersebut karena Gerard Berger adalah pembalap pertama yang disponsori langsung oleh Red Bull di F1. Setelah itu, ia membentuk sebuah tim bernama RSM Marko di tahun 89 yang berlaga di ajang Formula 3 dan Formula 3000. Dari situ, ia mulai bergelut dengan bakat-bakat pembalap muda. Sampai kemudian pada tahun 99, timnya diakusisi oleh Red Bull untuk menjadi tim junior bagi mereka. Sejak itu pula, dia mulai menjaring talenta-talenta pembalap potensial untuk Red Bull sampai sekarang. Ketika Red Bull membeli tim Jaguar untuk membuat tim sendiri di F1, Dietrich Matesit mempercayakan semuanya kepada Helmut Marko untuk mengurus segala hal yang dibutuhkan tim. Salah satunya adalah menunjuk Christian Horner, yang merupakan bos tim rivalnya di Formula 3000 sebagai tim prinsipal Red Bull di F1. Sejak Red Bull debut pada musim 2005 sampai 18 tahun kemudian, posisi opung Helmut tetaplah sama, yaitu sebagai penasehat tim serta manajer dalam hal development pembalap muda. Dua jabatan itu memberikan Helmut pengaruh yang besar di dalam tim Red Bull. Di bentuknya tim Tororoso pada 2006 atau yang sekarang bernama Alfa Tauri, merupakan ide dari Helmut Marko untuk memberikan Red Bull ruang yang lebih luas dalam pengembangan pembalap muda dengan adanya tim satelit di F1. Dan berbicara soal pembalap muda, maka sudah bukan rahasia lagi jika dia adalah salah satu yang terbaik dalam mencari bakat-bakat andalan. Meski dalam prosesnya dia juga dikenal sangat keras dan tidak pandang bulu terhadap siapapun, karakter khasnya adalah ia tidak suka dengan pembalap yang banyak alasan ketika performanya kurang memuaskan. Dia lebih suka dengan pembalap yang jujur jika memang kurang cepat dan mengakui kesalahannya sendiri. Tekanan mental yang ia berikan juga tidak main-main, karena sejak kehadiran Sebastian Vettel yang fenomenal, standar Helmut Marko untuk pembalap muda juga semakin tinggi. Apalagi setelah adanya sosok Max Verstappen, ia juga semakin keras dalam mendidik pembalap-pembalap muda di Red Bull. Kerasnya karakter Helmut itu juga tergambar dalam perannya sebagai penasehat tim yang merupakan perpanjangan tangan dari Dietrich Matesitz selaku owner perusahaan. Yang jadi masalah adalah pandangan dan pemikirannya seringkali bias terhadap salah satu pembalap yang ia sukai atau ia sayangi. Dan tim kerap kali tidak punya pilihan karena untuk menjaga internal tim tetap sehat, maka mereka harus menjaga mood Helmut Marko agar tetap senang dan mengikuti arah politiknya. Selain itu, jika dia sudah tidak suka dengan seorang pembalap, maka sulit untuk mengembalikan hubungannya seperti semula. Ini sangat terlihat ketika Red Bull mulai bersaing kompetitif di Papanatas pada 2010. Di tahun tersebut, kita tentu ingat jika ada insiden yang libatkan dua pembalap Red Bull, Sebastian Vettel dan Mark Webber di GP Turki 2010. Insiden yang sebenarnya diakibatkan oleh kesalahan Vettel yang terburu-buru dalam melakukan manuver. Namun, menurut cerita versi Mark Webber, Helmut Marko memelintir cerita sebenarnya di depan media. Pada akhirnya, Red Bull harus mengikuti klaim dari Helmut Marko untuk menyalakan Webber, untuk menyenangkan Vettel yang merupakan pembalap kesayangannya. Christian Horner juga belum berani intervensi apa-apa pada saat itu, dan ia harus menuruti apa yang Helmut inginkan dengan ikut memojokkan Webber. Sejak itu, hubungan Webber dan Marko tidak begitu bagus, bahkan sampai dia pensiun pada 2013. Pria asal Austria ini masih memberi komentar pedas mengenai performanya yang tidak konsisten dan tidak bisa menyamai Vettel selama di Red Bull. Cerita konflik Webber dan Helmut ini terulang kembali dengan Sergio Perez di musim 2023, namun dengan penyebab yang berbeda. Performa Perez yang naik turun sepanjang musim ini sepertinya jadi pemicu hubungannya dengan Helmut sedikit merenggang. Meskipun dari sisi Ceko nampak masih kalem dan tidak menunjukkan perlawanan seperti Webber dulu, tetapi dari sisi Helmut Marko sangat terlihat jika dia tidak menyukai pembalap Meksiko tersebut belakangan ini. Berkali-kali dia memberikan kritikan tajam terhadap performa Ceko yang sempat menurun setelah GP Miami. Kritikan tersebut oke-oke saja sebenarnya, karena memang faktanya penampilan Perez memang amburadul di pertengahan musim. Namun, ketika Perez sudah improve dengan meraih 3 podium dari 4 balapan terakhir, Helmut Marko masih memberikan kritikan dan semakin kesini, malah semakin pedas komentarnya. Setelah GP Italia di mana Ceko membantu Red Bull meraih finish 1-2, Helmut Marko kembali menyinggung performanya yang tidak konsisten dan memberi isyarat jika ia menginginkan Lando Norris sebagai pengantinya. Selain itu, dia juga menyinggung umur Perez yang sudah lebih dari 30 tahun dan sedang menanti anak keempatnya. Tidak habis sampai di situ, keesokan harinya dalam wawancara bersama Servus TV yang merupakan media penerangan Red Bull, Helmut semakin liar dengan mengatakan jika performa Perez naik turun karena dia adalah orang Amerika Selatan dan tidak bisa fokus seperti Verstappen atau Vettel. Harus diakui jika memang benar kalau Perez kurang maksimal tahun ini jika melihat performa mobil RB19 yang superior. Namun, kritiknya yang terbaru bisa dibilang cukup berlebihan dan sudah keluar dari proporsinya. Sudah membawa-bawa umur dan bawa-bawa ras juga yang bahkan secara geografi salah karena Perez berasal dari Amerika Utara. Komentarnya itu jadi makin terkesan berlebihan jika mengingat apa kontribusi Ceko di dalam tim yang cukup besar dan musim ini pun dia masih ada di posisi kedua klasmen di belakang Max. Tidak heran jika akhirnya Helmut Marko mendapat banyak kecaman dari fansnya sendiri yang menilai komentarnya sudah kelewatan dan melenceng dari proporsinya. Kami sendiri melihat berbagai kritikan pedasnya ini sebagai sebuah agenda terselubung untuk membuat Ceko tidak nyaman dengan internal Red Bull. Helmut Marko sepertinya kebelet untuk segera merekrut Landon Norris yang merupakan pembalap favoritnya yang dulu gagal ia rekrut. Meski ini hanya teori saja dari kami tetapi permainan Helmut Marko memang seperti demikian jika dilihat dari track recordnya yang suka gonta ganti pembalap. Sebelum GP Italia dia bahkan mengatakan kalau meski Ceko terikat kontrak sampai akhir 2024 namun tidak ada yang bisa menjamin masa depannya di Red Bull selama dia masih ada di sana. Ditambah rumor yang meyakini jika terdapat klausul di kontraknya yang mengatakan kalau gap point Perez dengan Max mencapai lebih dari 125 poin maka gaji dan bonusnya akan dikurangi. Itu kembali menunjukkan tentang bagaimana keadaan Perez saat ini yang memikul tekanan yang cukup besar dari internal Red Bull. Setidaknya posisi Ceko sekarang masih mendapat perlindungan dan dukungan dari Christian Horner yang tidak peduli situasinya seperti apa ia akan mempertahankan Perez sesuai kontraknya. Sekarang tinggal seberapa kuat mental Perez dalam pertahan dari mulut pedas opung Helmut. Dia sudah memberikan indikasi kalau situasi internal tim membuatnya kurang begitu nyaman dengan mempertimbangkan opsi-opsi alternatif di 2024 jika Red Bull tidak bisa memberikannya lingkungan internal yang lebih baik dan bisa berkontribusi di situ. Jika Helmut Marko masih ada di Red Bull sampai 2024 maka feeling kami Ceko akan memakai cara seperti Weber dulu yaitu tidak perpanjang kontrak dan memilih keluar atau pensiun dari F1. Posisinya sebagai penasehat tim sepertinya juga sulit diintervensi meskipun sudah tidak ada sosok Dietrich Matesitz yang selama ini melindunginya. Apalagi owner Red Bull yang baru menyerahkan semua urusan tim F1 kepada Christian Horner serta opung Helmut itu sendiri dan tidak suka ikut campur. Jadi, menurut kalian apakah kritikan Helmut Marko terhadap Perez berlebihan atau tidak? Tulis pendapat kami di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.